Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube dimanapun anda berada Pada saat akan memulai menanam padi kawan Satu hal yang sangat penting adalah Bagaimana kita harus memastikan pada lahan pertanian kita Tidak ada yang namanya keong sawah Dimana kalau tidak kita berantas kawan Keong sawah itu akan memakan tanaman padi yang baru saja kita tanam Dan pada saat melakukan penyemprotan Untuk membasmi keong sawah Itu menggunakan racun keong atau molusquisida Jadi pada saat penyemprotan Kalau tidak kita antisipasi Ataupun kita lakukan dengan benar Maka hasilnya akan sia-sia Jadi pada saat melakukan penyemprotan Untuk membasmi keong sawah Itu pada tanki sprayer Pada setiknya itu Tepatnya pada sebuyarnya kawan Itu jangan terlalu mengabut ya kawan Karena kalau mengabut itu tidak mengenai sasaran Mengapa demikian? Karena sasaran pada saat melakukan penyemprotan pada Keong sawah Itu yang kita Kenakan Itu sasarannya adalah Lahannya Karena sasarannya karena lahan Jadi kita membutuhkan Penyemprotan yang tidak terlalu mengabut Agar nanti langsung bisa mengenai Kelahan kita Jadi yang biasa saya sering gunakan Itu menggunakan sprayer yang seperti ini Ini memiliki lubang cuma satu Tetapi agak besar Dan agak gepeng ya kawan Jadi ini penyemprotan ini Saya peruntukkan untuk Racun keong sawah Penyemprotannya itu Mengeluarkan air yang agak besar-besar Dan otomatis kalau airnya itu besar Itu langsung bisa mengenai ke tanah Atau ke lahan Atau sawah kita ya kawan Jadi biasa kan tergenang air Tergenang air Kita semprot Karena semprotannya agak besar Pengeluarannya air dari sprayer itu agak besar Itu langsung bisa mengenai lahan-lahan kita secara merata Kalau terlalu ngabut itu biasanya Mudah sekali terbawa angin Dan akhirnya tidak bisa mengenai Sasaran Ini adalah contoh dari Penyemprotan menggunakan Stick sprayer Atau sepuyur dengan lubang satu ya kawan Terlihat airnya sangat deras Dan agak besar-besar Keluarnya airnya Seperti itu Dan stick ini kawan Atau sepuyur ini Kalau digunakan untuk menyemprotkan Pastisida Menurut saya ini kurang cocok Mengapa demikian? Karena Keluarnya sangat deras Sangat besar airnya Tidak mengabut ya kawan Tidak terlalu mengabut Dan itu Sangat boros sekali Sangat cepat habis Karena Karena yaitu tadi Keluarnya air itu Lebih banyak dan Lebih besar-besar Tidak terlalu mengabut Seperti biasanya Itu adalah sedikit informasi Tentang rekomendasi Sepuyur Yang digunakan Untuk penyemprotan racun Keong sawah Semoga info ini Ada manfaatnya ya kawan Saya akhiri Filih Tafiq Balidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton